Intro Kalau program namanya kodok Kalau sudah masuk dalam wilayah implementasi itu namanya takdir Kita bisa tahu takdir itu setelah terjadi Kalau belum namanya kodok itu rencana Tuhan Nah dunia ini adalah sepertinya sandiwara Inamal hayatudunya laibun walahun kidalang itu sudah membuat satu lakon Betul enggak? Ceritanya apa? Apa ceritanya? Lagi apa mesti di sini sandiwaranya? Damar bulan Ya udah ceritalah pemainnya Damar bulan lah ceritanya Itu sudah ada skenario nya Sudah dibuat Pemainnya ada 20 orang Ada rajanya Ada permesurinya Ada tukang pejetnya Ada-ada semua Masing-masing itu sudah dikasih peran dan dilatih Betul enggak? Artinya Semua siap Berperan sesuai dengan kata kidalang Betul enggak? Jadi tidak mungkin cerita itu akan berjalan Kalau tidak ada skenario 20 orang naik panggung Terus kata kidalangnya Silahkan peran kamu milih masing-masing Ya gulet akhirnya Kehidupan ini tidak sporadis Semuanya sudah tertata rapi Jadi itulah keadaan Tuhan Tuhan semuanya sudah diatur Di program Dan tidak akan pernah meleset Yang sampai sekarang Program Tuhan itu Bukan dalam kehidupan di dunia Di dalam diri kita sendiri Semua sudah terprogram Dan kita tidak usah Melibatkan diri Dan tidak dilibatkan oleh Tuhan Untuk mengatur Bagaimana caranya Fagosid itu Menangkap partikel asing Yang masuk dalam darah kita Kita tidak dilibatkan oleh Allah Di mana Lekosid itu Diciptakan Kita tidak pernah merasakannya Allah yang membuat aturan Bahwa Lekosid itu adalah White blood cell Yang pembelahannya Pembiakannya Tidak melalui pembelahan sel Tapi Langsung Dibuat Oleh Hematopoietic Pluripotent Yang dibuat Dari sungsum kita Kita tidak tahu Jumlah Lekosid 8.000 Sampai 15.000 Lebih itu Kena lekimia Namanya kanker Kita tidak diikutkan Semua berjalan Sesuai dengan aturannya Mau bilang apa Saya mau ngerti Loh gitu Matahari Sejak Beledak Big Bang Teori George Lemaître 14 miliar tahun yang lalu Redakan besar Bumi Selama 4 miliar kemudian Baru mendingin Dan ada kehidupan Berputar dengan Kecepatan yang Sabil tidak pernah Bergeser Selama 14 miliar itu Bumi kita Hanya pernah Melamat Satu detik Kuantung Kita tidak bisa Dilipatkan Persahanya enggak Oke Saya menanya lagi Disini Ada enggak Yang waktu lahir Mengisi daftar Formulir Kehadiran di dunia Pak Kuo Gisi enggak Nih Sok milih Namanya siapa Lahirnya di mana Hari apa Jam berapa Tahun berapa Ibunya siapa Jenis kelaminnya lagi Pernah ngisi enggak Enggak kan Ibunya dulu Yang ngandung Pernah niatan bikin enggak Ibu mengandung kan Mengandung kita kan Sok kita nanya Bu Apa dulu ibu sengaja Mau bikin saya Enggak kok Kita terlahir Hanya akibat dari Akibat dari apa Oke Saya Lahir di kertas maya Bukan pilihan saya Saya Jadi laki-laki Bukan pilihan saya Lahir dari Ibu Haji Janab Bukan pilihan saya Tanggal 2 Februari Bukan pilihan saya Tahun 48 Bukan pilihan saya Menjelang subuh Bukan pilihan saya Semuanya Bukan pilihan saya Saya terlahir Tidak dilibatkan Sedikitpun Ini saya bukan teori Tapi realita Betul enggak Bukan teori Realita betul enggak Dan nanti saya pun Matinya saya juga Saya tidak tahu Mati saya di mana Dengan cara apa Kapan Berapa Tidak boleh Dan kita tidak boleh Allah yang mencipta Allah yang memilih Kita tidak diberi hak Pilih Yang penting Laksanakan ketentuan kami Itu namanya Takdir Tuhan Seperti itu Kalau kita Mengambil keputusan sendiri Saya ingin mati Dengan menggantung diri Maka Itu terlarang Boleh enggak kita beli tambang Sendiri Minim racun Boleh enggak Oke Saya mau nanya deh Kalau Andekan Bapak-bapak Dikasih penyakit kanker Mau enggak Enggak mau Tumor TBC Diabet Biasa kayak mau mati Gak bisa tetap mati Dimana kita tidak tahu Dan kita tidak boleh memilih Ini bukan teori Tapi realita di lapangan Kita tidak dilibatkan Sampai berapa jumlah sel tubuh kita Setiap hari Sel-sel tubuh kita 18 miliar sel yang rusak Begitu kita tidur lelap Semua terganti dengan sel yang baru Dan saya sekarang Bukan saya dulu Ini saya yang baru Sel-sel-sel Sel yang baru Waktu lahir sudah habis Paham enggak Dan kita tidak dilibatkan Betul enggak Realita enggak Nah Hanya saja orang itu Merasanya Seolah-olah Dia bisa berusaha Betul enggak Begini Hati saya Pengen minum Enggak Betul Tenggorokan saya kering Ditransfer ke otak Diproses Nah hati juga informasi Ini harus diminumkan Otak dan hati juga bekerja sama Ada jalurnya Akhirnya Menggerakkan tangan saya untuk bergerak Mengambil gelas Mendekatkan ke mulut Dan mulutnya terenganga Lalu mengisah Sementara ini Dikiranya Kita ini Bisa punya upaya Betul enggak Perang sana Kan gitu Kiranya Ini persis Kayak Masinis Kereta Dalam kota Namanya metro ya Kereta-kereta listrik tuh Kata pusatnya Sentralnya Gambir Sekian Kilometer lagi Kecepatan Naikan 120 Oke bos Nyet Diinjok Sempet Perlintasan jalan Belum tertutup Turunkan kecepatan Oke bos Turun lagi Seorang masinis Dia beranggapan Saya bisa mempercepat kereta Saya bisa memperlambat Kereta Dan saya bisa menghentikan Kereta Betul enggak Tiba-tiba Trek Listriknya mati Sok injekan gasnya Jalan enggak Itulah kira-kira Kita ini Kita bisa Karena selama ini Kita masih Di arusi Energi oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ketika diputus Orang yang dulu Mengancam saya Gue tonjok Saya tampar Setruk Saya datangnya Bapak kata dulu Mau nampar saya Iya Sok ditampar Beli bisa Silahkan tampar Enggak bisa Dulu bisa enggak Dulu mah bisa Sekarang bisa enggak Sekarang enggak Kenapa enggak bisa Yang enggak tahu Itulah makanya Di penghujungnya Kita tetap Walau bagaimanapun Harus mengatakan Supaya kita tidak pernah kecewa Bahwa titik nol lagi Bahwa kita tidak punya apa-apa Dan kita tidak bisa apa-apa Lahawla Walau kuata Ila billahil aliyyil aliyyil alim Terima kasih telah menonton!